Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pemisah bertemu lagi bersama saya Hera Wati Munte Pemisah beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan informasi berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara dan isu-isu yang lagi tren di tengah masyarakat masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri Pemirsa dalam rangka memperkuat pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati Simalungun Radiapoh Hasiolan Sinaga RHS dan Aji Pratama Pangaribuan Aji, nomor urut 1, mengadakan kunjungan ke pematang bandar Kunjungan ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja koordinator kecamatan Korcam dan koordinator desa Kordes dari tim pemenangan RHS Aji Radiapoh Hasiolan Sinaga meninjau langsung progres kerja tim di lapangan, sembari mengidentifikasi tantangan yang dihadapi selama masa kampanye kami ingin memastikan bahwa seluruh tim berada dalam kondisi optimal dan siap menghadapi pilkada yang semakin dekat, tegas Radiapoh sementara itu Ketua Korcam Kecamatan Bandar Rudolf Butar-Butar melaporkan bahwa tingkat kinerja tim pemenangan saat ini telah mencapai 70% kami menargetkan dalam beberapa hari hari kedepan kinerja ini bisa meningkat hingga 80% ini merupakan sasaran yang sedang kami kejar hujar Rudolf dengan optimisme tinggi Assalamualaikum serta pemantapan untuk perekrutan sehingga tidak tumpang tinggi data-data yang masuk baik itu dari kumpulan, baik itu dari Korcam, baik itu dari Kordes, itu akan bersinergi dengan data yang diupdate di senter. Pemirsa, kita mengetahui sejauh ini dan waktu semakin dekat update data terus dilakukan komunikasi terus dilakukan kita berharap RAS Aji dapat memenangkan konstelasi pilkada 27 November yang akan datang. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana tetap ikutin kami Bang, tadi ini kan pertemuan artinya pembekalan yang dilakukan oleh calon Bupati langsung ya terhadap seluruh Korcam, Kordes yang ada di Kecamatan Bandar sejauh ini target yang dicapai yang ditetapkan oleh calon Bupati kira-kira seperti apa? Bisa ceritakan Bang. Oh ya, pertemuan kita pada hari ini antara Kordes, Korcam dan calon Bupati, Bapak Radia Pasir Senaga, kita hanya pemantapan tim agar target yang kita capai yang kita targetkan bisa tercapai kita mengupayakan target suara di sini 70% 70% Ya, Alhamdulillah dari apa yang kita anjurkan kepada tim kita terutama Kordes di lapangan dan pendata bahwasanya masyarakat di sini antusias namun ada kendala sedikit diantara masyarakat ini ada kelompok-kelompok dari kumpulan marga, gereja ini ada kendala sedikit mereka tidak memberikan data kepada tim kita mereka memberikan data kepada pengurusnya masing-masing untuk sejauh ini dengan kondisi seperti itu apa koneksi artinya senioritas yang dibangun oleh Korcam yang setelah dibentuk oleh senter sehingga data-data yang ada bisa terkumpul dan rapi untuk di tindak lanjut terima kasih ketidaksinkronan dengan senter kalau masalah data ini sudah pasti ada yang ganda sudah pasti karena namanya baik itu dari serikat gereja ada juga yang sudah terdata oleh Kordes kita dan ada yang belum namun tujuan kita temuan-temuan daripada kita dan pendata kita di tengah-tengah masyarakat bahwasanya mereka antusias untuk mendukung Bapak Radiabu namun ini Bapak Bupati memberikan tanggung jawab kepada kita bagaimana konsesion ini bisa terdata dengan akurat ini tujuannya pemantapan untuk himbawa terhadap seluruh Korcam agar ini bisa terrealisasi dengan baik ya kami menghimbau kepada Korcam khususnya Kordes depikian juga kepada ketua-ketua kelompok organisasi baik itu dari gereja OKP mari kita bersinergi kepada Kordes masing-masing agar mengurangi data-data yang ganda bersama masyarakat ini oke bang nama bang nama saya ini ketua tim Kecamatan Bandar Abang Darulul Butar-Butar dan saya Julia Dirambeh oke